Kita harus belajar saudara, kita percaya kepada Tuhan itu, bukan percaya kalau Tuhan itu bisa menyenangkan saya, saya ya senang mau ikut Tuhan. Tapi kalau tidak bisa menyenangkan Tuhan, tetap mau ikut Tuhan. Tetap loh ya, benar loh ya, sebab kenyataannya itu enggak gitu tuh. Coba kita perhatikan tadi, salah satu ibu berkata, anakku kok sakitnya gini Tuhan, yang sakit yang lain saja, jangan itu. Loh, jadi itu kalau yang menurut saudara enggak enak, mau enggak? Loh, enggak bisa jawab sekarang. Tadi bilang mau. Mau. Lanya ini loh saudara, waktunya akan tiba di mana saudara akan di uji. Apakah yang tidak enak itu, saudara dapat mengucap syukur? Nah ini, nanti waktunya akan tiba bahwa engkau akan berguguran. Sebab apa? Sebab engkau tidak percaya sungguh-sungguh. Kalau orang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, mati itu untung, hidupku untuk Kristus. Itu barusan sudah mepet sungguh. Kenapa Tuhan kerap kali kalau menolong saudara sudah mepet? Enggak cepat-cepat ditolong. Sebab itu bukan percaya. Belum percaya. Biasanya kalau sudah kepepet, seperti ibu tadi saksi, sudah enggak tahu Tuhan, mati ya mau. Kalau sudah nyerah total, baru ya sudah mau angkat, diangkatkan. Enggak kuat. Enggak kuat sebab apa-apa? Enggak kuat tadi ibu, tadi kenapa enggak kuatnya? Bebannya terlalu berat. Beratnya apa? Ditindih suaminya. Diomeli, diomeli loh. Ngomongan itu lebih berat daripada Penderitaan sendiri. Sebab Ngomongan itu Masuk dalam hati. Jadi yang penting itu Hati. Maka kalau engkau mau percaya, Percayaan yang sungguh. Jangan tanggung-tanggung. Nanti kecewa. Tapi banyak orang Kristen begini, Percayanya. Kalau punya uang banyak, Engkau abang. Tapi kalau engkau enggak punya banyak, Engkau aku buang. Lihatlah. Loh, ini kenyataan. Orang percayanya orang Kristen itu banyak yang gitu. Jadi, kalau senang, Ya mau Tuhan. Kalau enggak senang, Jangan. Nah sekarang, Tuhan itu jadi apanya? Hah? Kacau. Tuhan punya Kuasaan yang ajaib, Tapi ternyata dikendalikan oleh siapa? Padahal Allah sudah mengatakan di dalam Yesus Kristus, Aku beri engkau kuasa. Tapi anak-anak Tuhan itu selalu bilang, Tuhan itu setan usir si Tuhan. Tuhan itu penyakit usir si Tuhan. Dan lihatlah. Ibu tadi doanya bagaimana tadi ibu? Penyakit ini jangan. Nyangcak lain aja. Nanti dikasih yang lain. Rugi. Jangan mau. Jadi, Engkau punya kuasa Untuk mengusir segala perkara itu. Tapi kuasa itu Hanya didapat apabila engkau Percaya. Sebab Yesus berkata, Segala perkara Dapat terjadi bagi orang yang Percaya. Nah, percaya yang bagaimana? Banyak percaya. Tapi percaya yang sungguh Itu berarti Berani. Apapun Tuhan yang kau lakukan Itu baik. Jadi, Ucapkan syukur dalam segala perkara. Itu namanya orang percaya. Sebab saya alami berkali-kali Kalau justru Saudara nekat sama Tuhan. Punya tekat yang besar. Itu malah Dituruti segala galanya. Tapi kalau saudara itu Masih punya keinginan Aku jangan gini ya Tuhan. Maunya gini. Malah dikasihnya enggak enak. Sebab apa? Untuk menguji Dimana Iman percaya. Jadi, Kalau malah Malah Benar-benar Menyerah itu Hidup orang Kristen Sebetulnya apa? Enak. Enak. Karena dapat Jaminan Segala galanya. Maka Betul dikatakan Oleh Rasul Paulus Hidupku Hidupku Untuk Kristus Tapi mati itu Untuk. Jadi, Kalau mati nanti itu Bisa benar-benar Menikmati apa? Pahala. Tapi kenyataan Kita kepinginnya Pahala Dimana? Di dunia. Nanti disana itu Enggak kelihatan. Lumayan Yang kelihatan Sekali itu loh. Itu Prinsipnya orang dunia Bagaimana? Sedikit Asal Sudah di tangan Daripada Yang besar Tapi belum Di tangan. Betul enggak? Padahal prinsipnya Orang Kristen Bagaimana? Loh Prinsipnya orang Kristen Apa? Ekonominya orang Kristen Itu apa? Beri Makan kodi Beri Lah kalau diberi Terus malah hilang enggak? Malah kabisan Tapi banyak orang Kristen Yang masih berprinsip Sama dengan dunia Belum lepas Daripada Di katan Dunia ini Makanya itu betul Sekarang ini Zaman pelepasan Banyak perlu Pelepasan semua Tapi perhatikan Pelepasan itu Baik Tetapi yang Lebih penting Jaga Jangan sampai Yang sudah dilepaskan Itu masuk Hati Jadi hati-hati Ikut Tuhan Supaya menjaga Hatimu itu Selalu penuh Dengan Roh Allah Kudus Kita buka Firman Tuhan Hari ini Supaya kita Belajar Bagaimana Allah Bertindak Terhadap Orang-orang Anak-anak Pilihan Sekalipun Allah Tetap Bertindak Adil Tidak Tidak Pilih Kasih Tetap Allah Adil Kita kerap kali Tidak bisa Menderima Apa yang Tidak menyenangkan Hati kita Tetapi kita Belajar Bagaimana Sikap kita Terhadap Allah Karena kita Mau mengenal Sikapnya Allah Sebab kalau Saudara tidak Mengenal Sikap Allah Engkau selalu Ketipu Setan Di dalam Dua Tawareh Fatsal Yang ke-35 Dua Tawareh Fatsal 35 Ayat Yang ke-20 Mulai Yosia Dibunuh Oleh Nekho Ya Cari dulu Dua Tawareh Memang Saya Kerap kali Dikasih Tahu Tuhan Untuk Untuk Kalau bawa Firman Tuhan Mencar Mencar Bagaimana Tuhan Mau ngomong Sebabnya apa Supaya Saudara itu Malu sedikit Kalau Bukanya Alkitab Lama-lama Kalau malu Lama-lama Belajar Ya enggak Di persekutuan Buka Alkitabnya Enggak ketemu Malu Yang lain Enggak ketemu Aku ketinggalan Tapi nanti Karena datang Bulak-balik Bulak-balik Lama-lama Jadi Tahu Makanya Saya lihat Alkitabnya Semua Pakai Indeks Sebabnya Gampang Indeksnya Dibaca Kalau Nyarikan Itu Tandanya Enggak pernah Pak Makanya itu Katanya orang Kristen Tapi kok Enggak tahu Baca Alkitab Yang dibaca Apa Koran Koran Komik Novel Kalau ibu-ibu Apa Daftar Duit Betul enggak Jujur Daftar Daftar Duit Pengeluarannya Sudah Berapa Pemasukannya Berapa Sudah Abis Bingung Setiap hari Yang dihitung Tapi padahal Alkitab ini Sumber Segala Halanya Sudah 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 Ayo kita Baca Ayat 20 Kemudian Daripada Itu Semua Ini Setelah Yosea Memperbaiki Rumah Tuhan Majulah Negara Mesir Hendak Berperang Di Karkemis Di tepi Sungai Efrat Yosea Keluar Menghadapinya Ia Mengirim Utusan Kepada Yosea Dengan Pesan Apakah Urusanku Dengan Engkau Aku Apakah Urusanmu Dengan Aku Raja Yehuda Saat Ini Aku Tidak Datang Melawan Engkau Tetapi Melawan Keluarga Raja Yang Sedang Kuperangi Allah Memerintahkan Aku Supaya Segera Bertindak Hentikanlah Niatmu Menentang Allah Yang Menyertai Aku Supaya Engkau Jangan Dimusnakannya Tetapi Yosea Tidak Berpaling Daripadanya Melainkan Menyamar Untuk Berperang Melawan Dia Tidak Mengindahkan Kata-kata Neko Yang Merupakan Pesan Allah Lalu Berperang Di Lembah Megiddo Maka Pemanah-pemanah Menembaki Raja Yosea Dan Raja Berseru Kepada Orang-orangnya Bawa Aku Dari Sini Karena Aku Luka Parah Orang-orangnya Mengangkatnya Dari Keretanya Lalu Mengangkutnya Dengan Kereta Cadangannya Lalu Membawanya Ke Yerusalem Kemudian Matilah Ia Lalu Dikuburkan Di Pekuburan Nenek Moyangnya Seluruh Yehuda Dan Yerusalem Bergabung Berkabung Karena Yusya Iremia Membuat Suatu Syair Ratapan Mengenai Yusya Dan Sampai Sekarang Ini Semua Penyanyi Laki-laki Dan Penyanyi Perempuan Menyanyikan Syair Syair Ratapan Mengenai Yusya Dan Mereka Jadikan Itu Suatu Kebiasaan Di Israel Semuanya Itu Tertulis Dalam Syair Syair Ratapan Selebihnya Dari Riwayat Yusya Perbuatan Perbuatannya Yang Saleh Yang Sesuai Dengan Apa Yang Ada Tertulis Dalam Toret Tuhan Yakni Riwayatnya Dari Awal Sampai Akhir Sesungguhnya Semuanya Itu Tertulis Dalam Kitab Raja-Raja Israel Dan Yusya Kalau Kita Perhatikan Saudara Raja Yusya Ini Dicintai Oleh Rayatnya Apa Tidak Sangat Dicintai Oleh Rayatnya Dan Dia Menjadi Raja Yang Berhasil Tidak Membawa Kemakmuran Kepada Rayatnya Sebabnya Di sini Semua Meratapi Dia Karena Dia pada Waktu Mati Perang Ini Sekitar Umurnya Baru Empatpuluan Masih Cukup Mudah Nggak Nah Sekarang Rayatnya Ini Demikian Cinta Kepada Raja Yusya Karena Apa Membawa Kemakmuran Membawa Kesejahteraan Dan Raja Yusya Hidup Saleh Dikatakan Di sini Hidup Saleh Maka Ia Diberkati Tuhan Kalau Saudara Mau Sungguh Hidup Saleh Mesti Engkau Diberkati Oleh Tuhan Ada Seorang Pemuda Di Bandung Tulus Engineer Dia Kacamatanya Tebelnya Kira-kira Hampir Berapa Senti Berapa Jarak Itu Lima Meter Sudah Gini Gini Nggak Kelihatan Dia Bilang Waduh Mataku Ini Tambah Lama Tambah Belum Kawin Nggak 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 Soalnya Sebabnya Susah Cari Pacar Sebab Jauh Nggak Nggak Kelihatan Selalu Pemuda Mesti Cari Selera Dia Betul Nggak Tapi Dekat Nggak Bisa Nggak Nggak Kelihatan Jauh Kelihatannya Semua Sama Lalu Dia Itu Ikut Tuhan Sungguh Sungguh Pada waktu Dia Ikut Tuhan Sungguh Sungguh Dia Baca Firman Tuhan Terus Dan Dia Berkata Kalau Aku Lakukan Firman Tuhan Ini Maka Firman Ya Dan Amin Ya Tuhan Dan Dia Pegang Sungguh Dia 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 Lakukan Sungguh Sungguh Dan Dia Mengatakan Ternyata Untuk Dapat Dekat Sama Tuhan Harus Hidup Di Dalam Kekudusan Harus Tanya Menjadi Kecewa Dan Dia Pada Waktu Itu Sudah Lalu Dapet Pacar Pacar Pacarnya Ternyata Cukup Cantik Saya Anak Anak Saya Bila Pak Itu Kakak Itu Kok Bek Kece Itu Kok Modele Sama Ya Pak Apa Kakak Ade Terus Saya Bila Tidak Pacar Kok Kok Persis Itu Pak Model Model Tinggi Profil Semua Memper Ya Pak Kalau Dari Hade Memper Ya Orang Kalau Jatuh Cinta Itu Biasanya Jatuh Cinta Yang Memper Dia Loh Sebabnya Yang Disenengi Itu Mukanya Sendiri Loh Habis Tiap Hari Lihat Kaca Model Dia Lama Lama Masuk Jadi Kalau Cari Jodoh Musti Yang Model Kayak Dia Loh Betul Ternyata Yang Bunder Bunder Model Cari Bunder Bunder Yang Lonjong 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 Ini Kenyataan Loh Sebabnya Semua Itu Sama Saya Ketemu Dokter Budiano Pertama Oh Bunder Istrinya Mesti Bunder Bener Bunder Sama Bundere Sebab Memang Itu Kenyataan Yang Lonjong Mesti Satang Lonjong Sebabnya Setiap Danung Kecil Dari kecil Lihat Kaca Terus Karena Selama Lama Yang Seneng Yang Lain Seneng Ini Kenyataan Sekarang Kita Perhatikan Raja Yusya Ini Coba Kalau Orang Itu Menyenangkan Dan Membawa Berkat Dan Membawa Kemakmuran Dan Membawa Sejahtera Dia Doakan Supaya Umurnya Panjang Kalau Bisa 100 tahun Tidak Mati Betul Betul Kenapa Kok Betul Sebab Itu Selera Saya Betul Sebab Itu Mendatangkan Berkat Buat Saya Betul Tidak Doamu Itu Sebetulnya Doa Apa Untuk Kepentingan Siapa Tiri Sendiri Kalau Berdoa Itu Doa Memberi Atau Doa Minta Minta Ya Tau Hidupmu Selalu Peminta Minta Jadi Kalau Dikatakan Orang Kristen Gelandangan Mau Nggak Mau Nggak Nggak Mau Tapi Nyatanya Sifatnya Sifat Gelandangan Ayo Gelandangan Itu kan Selalu Gitu Zen Paring Zen 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 Terus Orang Kristen Nggak Gitu Tuhan 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 Terus Gitu Kapan Mengucapnya Kita Harus Belajar Allah Itu Tetap Adil Yosya Saleh Yosya Membangun Baik Allah Yosya Dia Membawa Berkat Bagi Rayatnya Yosya Menyatakan Ikut Allah Yang Luar Biasa Baik Allah Dibangun Orang Lewi Disuruh Kembali Masuk Kebaik Allah Mempersembahkan Korban Tetapi Kenapa Dia pada Waktu Dia Perang Kok Mati Mengapa Allah Tidak Tolong Dia Kenapa Allah Biarkan Dia Mati Ayo Hah Tidak Mendengar Kehendak Tuhan Apakah Tuhan Berbicara Sama Dia Ayo Tuhan Berpesan Kepada Raja Neku Raja Mesir Tapi Tidak Kepada Raja Yul Ayo Salahnya Dimana Coba Tidak Taat Dia bilang Tidak Taat Sama Apa Tidak Tidak Tau Apa Tuhan Tidak Pesan Kalau Tidak Pesan Lalu Dia Melanggar Tidak Taat Betul Ayo Dimana Letak Kesalahannya Ini Orang Percaya Sama Siapa Raja Neho Kalau Kurang Percaya Logis Apalagi Raja Neho Rajanya Orang Mesir Bukan Orang Yang Kenal Allah Ayo Betul Tidak Logis Saudara Saja Kalau Ada Orang Orang Bukan Kristen Bilang Tuhan Tuhan Saudara Percaya Bahwa Itu Tuhan Yesus Tidak Tidak Percaya Engkau Sudah Kenal Sama Yesus Ayo Saudara Tau Rahajanya Dimana Dia Dia Perang Pakai Pakaian Perang Apa Tidak Pakai Pakaian Raja Apa Tidak Raja Kalau Perang Pakai Pakaian Raja Tidak Harus Tapi Kenapa Dia Pakai Pakaian Biasa Tetap Menyamar Kenapa Dia Menyamar Secara Perhatikan Dia Pada Saat Dia Maju Perang Ini Raja Neko Ini Tidak Perang Sama Yusya Dia Perang Kepada Raja Lain Negara Lain Tapi Yusya Punya Kebiasaan Seneng Perang Hopi Yusya Seneng Perang Karena Kesenengan Ini Yang Mendorong Kepada Dia Untuk Perang Dia Lalu Tidak Mau Pakai Pakaian Raja Tapi Dia Menyamar Dia Pakai Pakaian Perat Biasa Berarti Dia Menurunkan Dera Dia Menurunkan Tingkatan Di hadapan Allah Bahwa Dia Sebetulnya Raja Tetapi Saat itu Dia Karena Hobinya Lebih Baik Dia Menjadi Seorang Raja Saudara 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 Menurunkan Derajat Tidak Engkau Diangkat Oleh Allah Menjadi Apa Hah Dari Lembah Dosa Diangkat Menjadi Anak Raja Tapi Sifatnya Sifat Gelandangan Hah Loh Kalau Anak Raja Itu Sifatnya Peminta Minta Tidak Menghadapi Penyakit Menghadapi Kekurangan Ekonomi Menghadapi Segala Masalah Kesulitan Bagaimana Tindakannya Punya Keyakinan Punya Iman Punya Puasa Tidak Kalau anak Raja Coba Anaknya Presiden Ketemu Kamu Kamu Orang Kaya Orang Kaya Orang Pangkat Pangkatmu Mungkin Kolonel Tapi Kalau Anak Presiden Datang Ke Rumah Bagaimana Kamu Yang Mantuk Mantuk Atau Anaknya Presiden Yang Mantuk Mantuk Kita Yang Mantuk Mantuk Tapi Ternyata Anak Tuhan Mantuk Mantuk Tidak Ternyata Saudara Itu Kalau Ketemu Masalah Kesulitan Bagaimana Salah Satu Contoh Anak Sakit Keras Pingsan Bangun Bangun Kamu Datang Ke Dokter Kamu Yang Mantuk Mantuk Apa Dokter 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 Kamu Yang Mantuk Mantuk Dokter Dokter Tolong Dokter 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 Yang Mantuk Mantuk Kamu Atau Dokter Kita Katanya Anak Raja Ayo Kenapa Kamu Mantuk Mantuk Sama Dokter Supaya Ditolong Cepat Cepat Betul Apa Tidak Minta Minta Coba Sekali Waktu Dokter Butuh Duit Datang Ke Rumah Kamu Kamu Mantuk Mantuk Atau Dokter Mantuk Mantuk Gentian Ini Karena Apa Karena Kita Bukan Mempunyai Percayaan Yang Cintai Kepada Allah Kita Baca Firman Tuhan Tuhan Mengatakan Apa Tidak Ada Barang Yang Mustahil Bagi Allah Bagi Orang Yang Percaya Tetapi Kenyataannya Kita itu Jangan Percaya Saya selalu Ditanya Bagaimana Pak Yusak Supaya Bisa Jadi Orang Percaya Konsekuen Saya bilang Baca Alkitab Lakukan Nekat Loh Kalau Nekat itu Tidak Masuk Akal Ya memang Alkitab Tidak Masuk Akal Kalau Masuk Akal Itu Bukan Tuhan Karena Iman Itu Percaya Sesuatu Yang Belum Kelihatan Loh Percaya Kalau Belum Kelihatan Lebih baik Percaya Yang Sudah Kelihatan Saja Ya Itu Orang Dunia Tapi Kalau Kamu Percaya Firman Tuhan Ini Jadi Segala Perkara Bisa Terjadi Tidak Mungkin Tidak Terjadi Maka Dari Itu Kita Harus Belajar Yosya Dia Mencobot Pakaian Kerajaannya Dia Pakai Pakaian Prajurit Menyamar Karena Dia Punya Hobi Berperan Hobi Kerap Kali Membawa Malapetaka Saudara Tau Hobimu Banyak Kali Membawa Malapetaka Dan Jangan Kita Menanggalkan Batu Kebesaran Sebagai Anak Allah Dimana Engkau Sudah Ditebus Dimana Engkau Sudah Diberikan Pakaian Yang Berpersek Darah Yesus Tapi Engkau Lalu Buang Dengan Pakai Pakaian Dunia Bukankah Kita Kerap Kali Supaya Jangan Diketahui Orang Kristen Ya Sudah Jadi Kalau Makan Di Listoran Tidak Usah Sembayang Jangan Sok Apa itu Tunjuk Tunjukkan Sok Suci Apalagi Kalau Sudah Menghadapi Apa itu Tukang Pajep Takut Bingung Bagaimana Caranya Orang Yang Nageh Hutang Dateng Waduh Bingung Lagi Hilang Tuhan Tuhan Tidak Tidak Di rumah Sudah Sifatnya Orang Kristen Hilang Tabur Semua Sudah Kenapa Daripada Dikenal Tidak Berani Kok Lebih Baik Sudah Sementara Pakai Pakaian Yang Tidak Kristen Saja Kayak Blumkon Bunglon Tau Kalau Nempel Di Coklat Coklat Kalau Nempel Di Ijo Ijo Orang Kristen Bunglon Banyak 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 Tidak Konsekuen Bagaimana Allah Allah Dapat Menyatakan Kuasanya Kalau Engkau Dak Konsekuen Allah Mau Menyatakan Kuasanya Apabila Engkau Memegang Fernanya Engkau Pasti Dibela Pasti Pasti Karena Allah Mujur Allah Pembela Saya Barisan Dari Lumajang Saya Cerita Ketemu Sama Pendetanya Filipus Dan Dia Juga Cerita Bapak Yusak Memang Kalau Kita Ikut Tuhan Itu Harus Beranimati Kalau Tidak Percuma Saya Ada Pemuda Anu Anak Gadis Anggota Gerija Saya Dia Jatuh Cinta Sama Pemuda Yang Lain Ternyata Dibuna Guna Saya Tahu Persis Itu Kena Guna Guna Saya Larang Saya Hadapin Gadisnya Saya Tanya Kau Tetap Cinta Atau Tinggalkan Yesus Dia Bingung Doa Puasa Saya Akan Bantu Dia Doa Puasa Bantu Ternyata Betul Pada Waktu Dia Doa Puasa Roh Itu Melari Sendiri Dan Keluar Dari Tubuhnya Lalu Dia Berkata Oh Saya Loh Kenapa Saya Bisa Jatuh Berbicara Bahwa Itu Bukan Jodoh Lalu Dia Tidak Mau Tapi Si Laki Laki Marah Marah Lalu Diterangkan Sama Pendeta Akhirnya Pulang Bawa Apa Bawa Pistol Ampat Pelur Bapaknya Pendeta Itu Saya Modor Ya Ada Orang Datang Dia Belang Pak Pendeta Itu Pemuda Sedang Menyiapkan Pistol Dengan Ampat Peluru Lalu Dia Berdoa Tuhan Kalau Aku Harus Mati Aku Mati Untuk Kau Tapi Harus Berlain Tapi Pada Waktu Itu Dia Berkata Tuhan Memberikan Hikmat Lapor Kesebelah Lalu Dia Datang Sebelah Dia Belang Pak Keadaan Saya Begini Ada Pemuda Ternyata Sebelahnya Itu Adalah Ketua Daripada Pemuda Lalu Dia Datang Ke rumah Itu Dia Belang Apa Yang Kamu Mau Lakukan Serah Serah Pesel Yang Salah Yang Menyenangkan Hati Tuhan Kenapa Perang Kok Jadi Mati Tuhan Karena Keadilan Alas Sudara Tahu Karena Dia Pergi Kesana Perang Tidak Seizin Allah Dan Raja Mesir Di Perintah Allah Jadi Sudara Perhatikan Orang Yang Menyenangkan Hati Allah Pun Orang Yang Dekat Kepada Allah Sekalipun Orang Yang Menyenangkan Yang Mau Berbuat Banyak Untuk Tuhan Sekalipun Kalau Dia Tidak Belajar Pekat Terhadap Pimpinan Allah Maka Dia Akan Dapat Allah Jalan Itu Keadilan Allah Mungkin Sudara Berkata Apa Loh Rambut Ya Ditegor Jatuh Tuhan Luka Jangan Mati Kalau Matikan Kasian Dia Masih Dibutuhkan Rakyat Betul Tidak Demikian Juga Kalau Sudara Kehilangan Suami Kehilangan Anak Kerap Kali Belang Begitu Tidak Kalau Suami Mau Mati Atau Anak Mau Mati Istri Mau Mati Jangan Tuhan Aku Masih Butuh Masih Saya Diperlukan Untuk Anak Anak Masih Gini Masih Gini Saudara Lebih Tahu Apa yang Terjadi Atau Tuhan Kok Saudara Ngatur Ini Kenyataan Itu Tandanya Orang Kurang Percaya Harus Konsequen Jadi Kalau Menghadapi Segala Perkara Itu Sudah Punya Wibawa Di Dalam Hati Dan Kepikiran Kita Sakit Katakan Tuhan Anakku Kok Sakit Jangan Jangan Ribut Dulu Katakan Tuhan Anakku Kok Sakit Apa yang Terdapat Dalam Diriku Aku yang Salah Tuhan Koreksi Koreksi Tuhan Lalu Periksa Diri Di depan Hatiran Allah Jujur Di depan Allah Katakan Apa Kalau Memang Tuhan Sudah Buka Semua Dosa Semua Kesalahan Kamu Bertobat Setelah Bertobat Selesai Kamu Katakan Terima Kasih Karena Justru Penyakit Ini Aku Bisa Kembali Kepagamu Ini Saudara Tapi Aku Yakin Apapun Yang Kau Lakukan Terhadap Anak Ini Itu Membawa Kebaikan Dan Kemuliaan Demi Namamu Ini Saudara Dan Tuhan Akan Tuntun Bagaimana Caranya Itu Urusannya Tuhan Jangan Lalu Pakai Metode Biasanya Oh Kalau Sakit Ini Kasih Ini Mesti Sembuh Kasih Itu Malah Tidak Sembuh Ini Kita Harus Pekat Terhadap Pimpinan Tuhan Pasti Tuhan Itu Tunjuk Jalan Pasti Pasti Dan Tuhan Itu Selalu Ajaib Kalau Kamu Sedang Di Uji Anak Ini Tambah Lama Tambah Berat Tapi Engkau Sudah Usaha Maksimal Tinggal Ucapkan Syukur Tuhan Aku Tahu Engkau Punya Rencana Yang Terindah Untuk Kami Itu Orang Percaya Dan Itu Saya Lakukan Setiap Anak Saya Selalu Ngalami Ujian Jadi Semua Sudah Pernah Mau Mati Semuanya Di Ujinya Itu Mau Mati Saya Tidak Pernah Bosing Saya Sendiri Diuji Mau Mati Estri Saya Mau Mati Anak Anak Mau Mati Saya Bilang Terima Kasih Mati Hidup Dalam Tangan Itu Urusan Tuhan Terima Kasih Beneran Dan Tuhan Bilang Belum Waktunya Ya Beres Cepat Cepat Saya Itu Orangnya Paling Tidak Sabar Banyak Orang Sabar Kalau Sakit Lama Sekali Kalau Ada Problem Lama Sekali Kok Sabar Saya Bilang Lah Wong Bukan Sabar Pak Yusa Tidak Barbar Bukan Sabar Tapi Tidak Barbar Lah Kenapa Tidak Barbar Tidak Tidak Dengar Dengar Duhanya Tuhan Bukan Tidak Dengar Sudah Dengar Tetapi Engkau Yang Kurang Percaya Ukurannya Kurang Dan Itu Dituntut Tuhan Sampai Genap Lah Kalau Tidak Genap Bagaimana Lah Kamu Tidak Ngucap Syukur Bagaimana Pak Yusa Kenyataannya Gini Kok Kenyataannya Gini Itu Kamu Kurang Percaya Lah Lah Iya Memang Tidak 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 Benar Saya Bila Kalau Kamu Tidak 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 Bantu Dua Bayangin Saya Pernah Melayani Seorang Dokter Anaknya Sakit Anaknya Sakit Kita Doakan Terus Kemudian Satu Malam Tuhan Berbicara Kepada Saya Memberikan Penglihatan Oh Kurang Iman Waduh Tidak Punya Iman Ini Orang Tua Harus Didukung Oleh Semua Anak Anak Tuhan Dia Nanti Tumbuh Dia Tidak Jawabannya Apa Menyenangkan Hati Luar Biasa Kalau Kurang Iman Gampang Tanggil Mahasiswaku Semuanya Suruh Sembayang Nanti Nunjang Saya Seimannya Jadi Kuat Tuhan Ini Saya Bokasi Penglihatan Tak Kasih Tahu Malah Diterimanya Menyakitkan Hati Kayak Gini Ya Tuhan Terus Tuhan Bilang Untungmu Dua Kali Lipat Karena Kamu Dihina Karena Aku Oh Ya Puji Tuhan Setelah 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 Tetap Saya Datang Untuk Turut Bantu Doa Bantu Doa Tapi Doa Orang Tuanya Sudah Tidak Bisa Anak Ini Mau Dibawa Ke Amerika Mau Cari Siapa Hamba Tuhan Osborne Di Amerika Bawa Saja Ke Amerika Ketemu Osborne Suruh Berdoa Karena Dia punya Iman Besar Ya Saya Bilang Ya Bawaan Kalau Saya Bawaan Bawaan Malamnya Tuhan Ngomong Sama Saya Terus Saya Lihat Oh Peti Mati Saya Bilang Peti Mati Ini Isinya Siapa Nama Anak Itu Disebut Oh Mati Ini Baris Game Terus Adik Saya Ngajak Saya Bidstone Ayo Bidstone Kesana Kalau Dalam Dua Hari Ini Anak Itu Tidak Mati Saya Mau Turut Bidstone Lagi Sebab Percuma Sudah Divonis Dia Harus Mati Belum Dua Hari Pagi-pagi Jam Lima Saya Di Bel Diberitahu Anaknya Sudah Mati Padahal Mau Dibawa Keluar Negeri Ini Bahwa Segala Sesuatu Itu Allah Yang Menatapkan Mati Hidup Itu Milik Allah Kalau Allah Masih Punya Rencana Di Dalam Hidupmu Engkau Pasti Dipakai Menjadi Bergam Satu Kedua Kalau Allah Masih Memberi Kesempatan Kepadamu Karena Targetmu Belum Kesampean Tahu Target Jatah Jatahnya Yang Engkau Mau Diberi Pahala Di Surga Itu Belum Kesampean Kamu Bayar Engkau Diberikan Hidup Jadi Perhatikan Allah Itu Yang Menetapkan Langkah Langkah Orang Yang Hidupnya Berkenan Kepadanya Jadi Jangan Takut Apapun Boleh Terjadi Kalau Engkau Masih Dibutuhkan Engkau Masih Dipakai Oleh Dia Tapi Kalau Jatahmu Sudah Cukup Tuhan Bilang Apa Dabar Kamu Mau Bilang Apa Tuhan Tambahi Semenit Bisa Tidak Kalau Tuhan Bilang Selesai Kamu Bilang Apa Puji Tuhan Nawar Nawar Tambah Sebulan Tambah Sebulan Boleh Kalau Tuhan Punya Rencana Seperti Ibu Saya Ditambahi Sembilan Bulan Kan Lumayan Tapi Hati-hati Tambah Itu Belum Tentu Menambah Target Tetapi Kerap Kali Bisa Memotong Jatah Yosia Mati Sebab Apa Sebab Dia Satu Menanggalkan Kebesarannya Dan Menurunkan Dirinya Kedua Karena Dia Punya Hobi Ketiga Karena Keadilan Allah Karena Dia Tidak Pekah Terhadap Pimpinan Suara Allah Orang Yang Diberi Banyak Dia Dituntut Banyak Jadi Saudara Harus Banyak Berdoa Bagi Hamba Hamba Tuhan Bagi Orang Yang Disenengi Allah Kerap Kali Malah Umurnya Panjang Atau Pendek Ini Kenyataannya Kenyataannya Harusnya Orang Yang Disenengi Allah Umurnya Panjang Harusnya Tetapi Kenyataannya Umurnya Jadi Pendek Sebab Apa Sebab Merasa Di cinta Allah Jadi Ceroboh Contohnya Anakmu Kalau Seterlalu Dekat Kepadamu Kerap Kali Malah Ceroboh Atau Malah Hati-hati Malah Ceroboh Menggampangkan Orang Tua Betul Enggampangkan Allah Ini Loh Maka Akhirnya Keadilan Allah Turun Yusya Mati Tapi Kalau Yusya Mati Maka Orang Rakyat Yehuda Meratapi Kalau Saudara Orang Yang Engkau Harapkan Menjadi Berkat Bagi Keluargamu Mati Engkau Susahnya Luar Biasa Nggak Susah Bisa Terima kasih Sama Tuhan Nggak Nggak Bisa Susah Tapi Saudara Coba Perhatikan Yesus Umurnya Di dalam Dunia Cuma Berapa Tahun 33 Setengah Dia Kerja Untuk Bapaknya Cuma Berapa Tahun Tiga Tahun Setengah Saudara Pernah Mikirkan Kenapa Tuhan Yesus Kok Nggak Panjang Sih Sampai Puluhan Tahun Kan Lebih Baik Betul Tak Saudara Pernah Mikirkan Tidak Kemudian Saudara Pernah Mikirkan Kalau Anakmu Sedang Di Jaya Jaya Dipakai Tuhan Baru Tiga Tahun Setengah Sudah Harus Mati Saudara Mikirkan Maria Yang Punya Anak Anaknya Sedang Jaya Jaya Kawin Cajabelun Sudah Mati Bagaimana Susahnya Maria Saudara Pernah Mikirkan Tidak Laya Yang Dipikirkan Siapa Saya Sendiri Pantesan Saudara Itu Tidak Bisa Menjadi Orang Kristen Yang Memuja Yesus Engkau Harus Dalami Perkara Yesus Mengapa Allah Justru Cuma Pakai Tiga Tahun Setengah Padahal Dunia Membutuhkan Demikian Banyak Orang Sakit Orang Yang Menderita Kalau Yesus Lebih Lama Banyak Orang Yang Tertolong Betul Tidak Tapi Pikiran Saudara Bukan Pikiran Allah Pikirannya Allah Adalah Sempurna Allah Sudah Mengukur Yang Paling Tepat Dan Yang Paling Baik Maria Dibiarkan Menderita Melihat Anaknya Digantung Seperti Itu Allah Sudah Mengukur Maria Kuat Menanggung Hal Seperti Itu Karena Apa Dalam Masa Tiga Hari Dia Akan Ketemu Yesus Kembali Saudara Tahu Segala Perkara Sudah Diatur Oleh Allah Kita Tidak Usah Takut Karena Allah Itu Yang Menetapkan Dan Yang Memberikan Begala Galanya Tidak Maka Dari itu Saudara Kita Harus Belajar Ucapkan Syukur Dalam Segala Perkara Jangan Terpanjang Kepada Apa Yang Kita Lihat Dan Dengar Tetapi Terpanjang Kepada Apa Yang Allah Mau Lakukan Itu Pasti Baik Berpikir Positif Untuk Setiap Tindakan Allah Maka Engkau Akan Melihat Kebesaran Allah Dinyatakan Di Dalam Kehidupan Jadi Sebetulnya Kegenapan Firman Tuhan Ini Tergantung Daripada Saudara Dan Saya Kalau Engkau Mau Mengalami Perkara Perkara Ajaib Dengan Allah Lakukan Dan Dalam Jalankan Mesti Kamu Melihat Kuasa Allah Berjalan Luar Biasa Sekali Allah Ini Saudara Seiman Kerap Kali Yang Belum Percaya Dia Itu Malah Ngotot Malah Mau Membuktikan Tapi Nyatanya Justru Orang Yang Sudah Kristen Yang Kalau Dateng Ke Persekutuan Itu Rajin Tapi Cuma Manggut Biasanya Nggak Ngalami Apa-apa Tapi Yang Pikirannya Menentang Mosok Mosok Nah Itu Loh Biasanya Lalu Minta Bukti Ngalami Sendiri Saya Malah Senang Terus Terang Ketemu Orang Yang Saya Tidak Percaya Pak Biasa Wah Itu Malah Saya Beneran Makanya Saya Bilang Ketemu Suami Daripada Ibu Tadi Yang Bersaksi Saya Bilang Oh Orang Ini Kalau Sudah Mau Percaya Percaya Sungguh Tapi Kalau Belun Jangan Harap Orang Ini Delodok Saya Bilang Saya Belun Kenal Loh Saya Ketemu Pertama Saya Bilang Kamu Nindelodok Saya Bilang Kalau Istrimu Bilang A Malah Kamu B Oh Ya Memang Saya Gitu Orang Ya Beneran Memang Model Orang Yang Tidak Buktikan Lalu Saya Katakan Alami Buktikan Kalau Kamu Tidak Terjadi Alkitab Jangan Jari Orang Kristen Ini Saya Kalau Nginjil Memang Agak Gila Gilaan Saya Tampang Ya Mbak Rawa Juga Gitu Yang Saya Tantang Buktikan Kalau Tidak Bener Jangan Jadi Orang Kristen Saya Katakan Gitu Dia Bilang Apa Betul Ya Pak Yusak Ya Kalau Tidak Bener Jangan Percaya Sedara Tahu Luar Biasa Allah Luar Biasa Allah Dia Dalam Waktu Dua Tahun Mengalami Mujidat Demi Mujidat Allah Dan Setiap Malam Dia Kalau Berdoa Dia Berkata Tuhan Aku Membelajar Alkitab Dan Diajari Oleh Tuhan Diajari Rakin Sekali Diajari Satu Kali Dia Berkata Begini Tuhan Rumahku Sebelah Ini Kok Kosong Ya Tuhan Apa Apa Yang Harus Aku Berbuat Tuhan Berkata Bangun Berikan Orang Tuamu Orang Tuamu Itu Supaya Tahu Bahwa Engkau Sangat Mengasih Mereka Biarpun Dia Belum Percaya Yesus Bangun Itu Biayanya Berapa Tuhan Aku Akan Berkati Kamu Dia Cuma Tukang Bikin Perhiasan Tapi Dia Bangun 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 Ya Kalau Kira-kira 10 juta Mungkin Kuat Tuhan Tapi Bertahap Ternyata Berapa 22 juta Dan Jangka Waktunya Cepat Sekali 3 bulan Selesai Sampai Dia bilang Uang Dari mana Bingung Saya Tapi Butuh Datang Butuh Datang Perhiasan Itu Orang Yang Kasih Kerjaan Itu Berlimpah Limpah Ini loh Sampai Orang Tuanya Berkata Begini Kamu Kok Bisa Ya Hanya Karena Tuhan Mau Menyatakan Bahwa Dia Itu Allah Yang Maha Kuat Dalam Segala Perkara Bukan Orang Panteko Setalu Pada Waktu Dia Mau Masuk Saya Tanya Masuk Gerja Mana Pak Yusa Saya Bilang Kamu Berdoa Kamu Ditempatkan Oleh Allah Dimana Masuk Di Baptis Sana Sudara Tau Sekarang Dia Banyak Baca Alkitab Banyak Berdikus Sama Majelisnya Majelisnya Malu Karena Kalah Kalah Sama Orang Baru Jadi Berkat Jadi Berkat Pendetanya Sekarang Baik Majelisnya Yang Sudah Lari Balik Lagi Dia Mengajarkan Dia Berkata Allah Itu Allah Yang Ajaib Ternyata Allah Itu Bisa Bicara Allah Bisa Bicara Iya Dia Saksikan Bukti Bukti Lalu Teman Istrinya Yang Matanya Buta Itu Kena Tablaan Sembuh Karena Allah Sudah Berkata Sembuh Tidak Percaya Buktiin Matanya Normal Suaminya Bilang Benar Tuhan Yesus Ajaib Nah Begitu Mujizat Masih Terjadi Iya Nah Jadi Berkat Saudara Tapi Saudara-saudara Kadang-kadang Di persekutuan Bilang apa Oh Di gereja Sepi Di gereja Itu Kering Tidak 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 Salah Engkau Kalau Sudah Dapat Berkat Di persekutuan Harus Kembali Ke gereja Menjadi Berkat Di gereja Masing-masing Sebab Yesus Berkata Lebih Berbahagia Memberi Daripada Menerima Tapi Kerap Kali Mentalnya Orang Persekutuan Anak-anak Tuhan Masih mental Gelandangan Di gereja Tidak dapat Apa-apa Pak Yusat Kering Kalau Persekutuan Itu Dapat Mental 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 Kalau Terima Berkat Puji Tuhan Kalau Memberi Aduh Uangnya Kurang Nanti Jatahku Kurang Kalau Takasik Ke itu Nanti Kurang Itu Mental Gelandangan Terima kasih Seiman Sebagaimana Jiwamu Menjadi Hidup Kembal Itu Harusnya Sehingga Akhirnya Persekutuan Sama Gereja Saling Curiga Mencurigai Karena Apa Gara-gara Saudara Yang Jadi Alat Pemecah Belah Kalau Alat Pemecah Belah Itu Alatnya Tuhan Alatnya Setan Ada Nggak Yang Dipakai Disini Alat Setan Jangan Ada Tapi Jadi Alat Berkat Yesus Kristus Supaya Namamu Nanti Tercatat Di Dalam Kerajaan Surga Tuhan Yesus Berkata Apa Kepada Murid-murid Pada Waktu Mereka Pulang Dari Mengabarkan Injil Mereka Pulang Dari Menyembuhkan Orang Mereka Pulang Daripada Mengusir Setan Apa Kata Tuhan Yesus Wah Murid-murid Datang Tuhan Setan Taklu Tuhan Orang Sakit Sembuh Tuhan Orang Lain Wah Senang Tuhan Kalau Saya Datang Tuhan Yesus Berkata Jangan Kamu Senang Setan Taklu Tapi Senanglah Karena Namamu Terdapat Di Dalam Kerajaan Surga Kita Harus Memandang Ke atas Perkara-perkara Yang Akan Datang Itu Lebih Penting Daripada Sekarang Karena Dia Nanti Kekal Dan Kita Cuma Sementara Amin Mari Kita Berdoa